Halo semua, kembali lagi di podcast 2 Merasa mengobrol rama bareng Jaksa Tadi kan di podcast 1 kita udah ngobrol Lumayan banyak nih sama Pak Fitro Sekarang kita bakal lanjut ke podcast 2 Tentang tantangan profesi Jaksa Jadi Pak Fitro boleh bertanya Kira-kira selama menjalani profesi sebagai Jaksa Ada tantangan apa aja sih Pak yang bapak hadapi? Ya banyak tantangan lah pasti suka-suka Tapi kalau saya pribadi sih tantangan Lebih pada dinamika hukum itu sendiri Ini ternyata kan norma hukum kita yang selalu tinggal Itu kan tantangan Tantangan bagi seorang Jaksa Selagi penegak hukum Untuk bagaimana dia bisa dapat perusahaan-perusahaan Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Yang ternyata normanya Tapi ada hal lain yang mungkin tantangan Di dalam benar Teman-teman mahasiswa ini kan Jaksa ini kan Menuntut orang nih Atau nggak diancam orang Ya bisa jadi Saya juga pernah itu diancam Melalui Apa Dulu masih SMS ya Nah Kalau Apa Sidang itu pernah itu ada Ini Visitor dawa itu Bawa Dukun Ke ruang sidang Pak Iya Ke ruang sidang itu ada Dukun itu Jadi Jadi pengampilannya kelihatan Dukun nih Hampir gitu Selalu baca Umi-mi gitu kan Cuman karena saya cuek Enggak Enggak Tapi teman saya sebelah ini kena ini Ketika dia nanya gitu Tiba-tiba blank berhenti gitu Gak bisa ngomong-ngomong Karena saya Cep gitu saya Nyadar ini nih Kayaknya kena ini Udah saya ambil alih Biasa itu Bahkan Ilmu perdukunan itu banyak dipakai Cuma Tergala juga Tampangnya misalnya dihasil Apa Cloning HP misalnya kan Atau dari saksi gitu Ketika dia belum menjadi tersangka nih Berupaya gimana Supaya gak jadi tersangka Minta tolong dukun Bisa jadi kan dia minta tolong dukun Berupaya Penjidik Jaksa ini Disantai Tapi sih Sejauh ini Saya sih Belum pernah merasakan sandep sih Tapi pernah nih Waktu saya di dunia di satu daerah gitu Ada rasa ketakutan Menurut sandep gitu Tapi saya ngerasa sih Akhirnya gak berani tidur nih Di atas tempat tidur nih Jadi tidur di lantai itu Di lantai tidur di lantai ini Bisa jadi karena Kata orang sih Ketika kita tidur di lantai itu Sandepnya gak bisa nembus nih Gak tau Sandepnya takut matanah kali itu Ya itu sih Banyak sukanya sih Boleh diceritain sukanya sedikit Pak Ya Pasti Satu punya kebanggaan ya Panjaksa gitu Tapi jangan sampai Jikso tau artinya jikso Gak jikso 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 termokso Gak tau Kalau di Indonesia kan Nginjak dan maksa gitu Ya tapi benar-benar Seperti itulah Kalau suka yang lain Ya Dibanding dengan PNS lain Dia punya tunjangan sendiri Artinya Take home paynya Pasti lebih banyak Dari PNS biasa Gitu aja sih Terus Kalau dari tantangan-tantangan yang tadi Mbak ceritain Baik dari segi hukum Atau dari segi mistis tadi gitu ya Pak Yang paling berkesan tuh Ada gak Pak Kayak gak bisa diupain Tantangan selalu jadi Jaksa Sampai sekarang Gak ada yang terlalu menonjol sih Bikin Yang paling yang Yang agak bikin ketawanya itu Selama berbulan-bulan tidur di lantai Jadi Ya Diancam Yang tidur di lantai itu yang ginas itu ya Iya ya maksudnya terkait dengan Ada jaman-jaman Kita Antisipasi supaya gak bisa kena Serangan santet Tidur di lantai Tidur di lantai Ada kasur empuk Kita segera tidur di lantai Tapi itu pilihan sendiri kan Iya Karena ketakutan aja Ditakut juga lah Iya lah Oke Itu aja sih Kalau yang Yang sakte ini Gak lah Tapi biasanya Kayak ancaman gitu tuh Efeknya ke pribadi aja ya Pak Maksudnya gak ke keluarga Atau Ya kalau Saya pribadi gak pernah sih Cuma kalau temen ada Boleh diceritain atau jangan Gak usah lah Oke Tapi yang pasti semua Yaksa Bahkan semua penegak hukum Pasti ada pertanyaan-pertanyaan Biasa itu Oke Kurang lebih gitu ya Pak Iya Nanti diterjemahkan sendiri Oke Mungkin pertanyaan terakhir Ada gak sih Pak Perlindungan khusus bagi Yaksa Yang mengalami hal-hal Perang menjenamkan gitu Iya kalau Di dalam Undang-Undang Kejaksaan Ada perlindungan Dalam hal ketika Dia dipanggil sebagai saksi Dalam perkara tertentu Yang Kemudian Atau dianggap Diduga Dia melakukan Tidak pidana Dalam konteks Dia menjenamkan Tugasnya selaku Yaksa Dia tidak Bisa serta-merta Langsung hamil Dan dari Iji Dijak sahamu Itu salah satu Tugas penelitian Tapi Dalam rangka Ketika dia menjenamkan Kalau di luar Secara pribadi Dia tentu Dibelangkan saham Masa-masa Kepat Tapi ketika Ada konteks Menjenamkan tugas Terus Dia diluga Melakukan tiga pidana Dia tentu Ada proses-proses Yang sosrega Tidak Kalau misalkan Dalam melakukan Tuntutan gitu Pak Ada perlindungan gak? Pasti ada Kalau kira-kira Kan kita lihat Perkaranya Kalau perkara-perkara Yang kira-kira Menarik perhatian Masyarakat Atau kemudian Tersangka Punya potensi Kekuatan Secara ekonomi Secara politik Pasti kita Minta pengawalan Terima kasih Pak Fitro Atas Waktunya Dan jawaban-jawabannya Itu saja Teman-teman dari Podcast Merasa Mengobrol rambah barang jaksa Terima kasih sudah menonton Dadah Tidak